Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tau mau buat, gue semprit Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah Masukkan 250 gram margarin Saya pakai blue band cake and cookies Pakai merek lain juga boleh Mau dimix butter juga boleh Masukkan 220 gram susu kental manis Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Ini saya aduk menggunakan wix Boleh juga menggunakan mixer Gunakan speed rendah asal tercampur rata aja Jangan over mix supaya nanti kuenya ini Gak meleber ketika dipanggang Masukkan 500 gram tepung maizena Lalu aduk adonan hingga tercampur rata Ini saya aduk menggunakan spatula Boleh juga menggunakan sendok kayu Sebaiknya jangan langsung diulani menggunakan tangan Karena tangan menghasilkan panas Nanti rasa cookiesnya bisa keras ya Kalau mau diulani dengan tangan boleh Diakhir sebentar aja Hanya untuk memastikan adonan telah tercampur rata Nah ini adonannya udah tercampur rata Saya pakai cetakan kue semprit atau kue dali ya Ambil sedikit adonan Kelihatan ini ya tekstur adonannya lembut Kalau udah bisa dispuit atau disemprotkan Ini tandanya adonannya udah bisa dicetak Kalau adonannya masih susah dispuit Boleh tambahkan margarin ya Ambil sepertiga bagian adonan Masukkan 1 sendok teh pasta pandan Atau secukupnya Aduk hingga tercampur rata Saya lanjut uleni sebentar Untuk memastikan pasta pandan telah tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Siapkan loyang Sebelumnya loyangnya boleh diolesi dengan margarin Diolesinya tipis-tipis aja Atau alasi loyangnya dengan kertas roti Ini saya gunakan loyangnya anti lengket Jadi saya gak oles margarin ya Semprotkan adonan di atas loyang Semprotkan sedikit saja Jangan terlalu tinggi Untuk adonan yang menunggu Tutup dengan plastik Supaya gak keras Dan tetap mudah untuk dispuit Nah ini adonan pandannya udah selesai Disemprotkan 1 loyang Selanjutnya Semprotkan adonan tanpa pasta di atasnya Semprotkan adonan tanpa pasta di atasnya Semprot adonan jangan terlalu tinggi Supaya nanti kukisnya matang merata Dan bagian dalamnya gak mentah Untuk cara semprotnya sesuai selera Nanti saya kasih cara semprot yang satu lagi Nah ini adonannya udah selesai Nah ini adonannya udah selesai Saya semprotkan Lalu beri coko chips di atasnya Jika dirasa adonan keras Dan masih susah untuk disemprotkan Boleh tambahkan 1 sendok makan margarin Lalu aduk lagi adonan hingga tercampur rata Setelah selesai diberi coko chips Ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya udah panaskan oven Sekitar 10 menit Oven yang saya gunakan Ini oven mitofantasi Mo888 Kapasitas ovennya ini besar Muat sampai 33 liter Oven ini dilengkapi dengan Diamond shape aluminium cavity Yang menghantarkan panas Ke segala arah Sehingga membuat hasil panggangan Matang merata Juga dilengkapi dengan lampu Jadi tanpa buka tutup oven Kita bisa melihat hasil panggangan Jadi panas oven tetap stabil ya Ada blowernya juga Panggang dengan suhu 130 derajat celsius Menggunakan api atas dan api bawah Sekitar 40 menit Atau sampai cookiesnya mateng Bisa disesuaikan dengan oven masing-masing Sambil menunggu cookiesnya mateng Semprotkan sisa adonan Ini untuk bentuk yang lainnya Jadi cara speednya diputar Mau pakai cara yang mana juga boleh ya Sesuai selera Jika dirasa adonan udah keras Dan susah untuk disemprotkan Boleh tambahkan 1 sendok makan margarin Lalu aduk lagi adonan Hingga tercampur rata Setelah selesai disemprotkan Dari choco chips di atasnya Untuk satu resep ini Saya dapat 2 loyang Setelah selesai diberi choco chips Ini siap untuk dipanggang Setelah sekitar 40 menit dipanggang Ini cookiesnya udah mateng Boleh dilihat bagian bawahnya Kalau udah kering Tandanya cookiesnya udah mateng ya Nah ini udah kering Nggak basah lagi Lalu angkat dan keluarkan loyang Dari oven Kemudian lanjut panggang Sisa adonan Biarkan hingga cookiesnya dingin Baru lepaskan cookies dari loyang Ini dia Cookiesnya udah selesai Saya panggang semua Hasilnya cantik banget Jadi untuk cara semprotnya Sesuai selera ya Nah ini dia Kue sempritnya Satu resep ini dapatnya Sekitar 950 gram Atau sekitar 2 toples Ukuran 500 gram ya Ini untuk model yang satunya Hasilnya cantik banget Setelah dingin Masukkan cookies ke dalam wadah Tertutup rapat Supaya cookiesnya tetap renyah Dan tahan lama Nah ini saya cobain satu Bismillah Rasanya enak banget Kukisnya lembut Kukisnya lembut Renyah dan lumer di mulut Kelihatan ini Bagian dalamnya mateng merata Teksturnya lembut Jadi semprot adonannya Jangan terlalu tinggi ya Supaya bagian dalamnya mateng Ini untuk model yang satunya Rasanya tetap sama ya Rasanya enak banget ya Lumer di mulut Renyah dan gurih Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Selanjutnya